Intro Seorang pria membacok lima warga dengan membabi buta dan membakar empat rumah di pasar wisata Pangandaran. Pria tersebut diketahui bernama Karim, 52 tahun warga desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Barat. Peristiwa sadis itu terjadi tepatnya di Blok Pasar Wisata Pananjung, Pangandaran, Rabu Sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Aksi brutal Karim membacok lima orang warga menggunakan sebilah golok, selain membacok, ia juga membakar empat rumah. Pelaku menyerang siapa saja yang berusaha untuk mendekatinya dengan sebilah golok yang ia bawa. Menurut Kapol Reci Amis, AKBP Hendria Lesmana, korban perbuatan sadis pelaku Karim terdiri dari empat orang dewasa dan satu orang anak. Saat ini kelima korban dalam perawatan tim medis RSUD Pandega, dan semuanya dalam kondisi luka berat. Usai membacok lima warga dengan membabi buta, dugaan pelaku ini berencana untuk bunuh diri. Pelaku membakar bantal yang ia bawa hingga empat rumah warga Ludes terbakar. Perbuatan sadis Karim yang membacok lima orang warga dan membakar empat rumah di Pasar Wisata Pangandaran pun berakhir tragis. Pelaku tewas karena terjangan timah panas polisi di tengah kepanikan suasana kebakaran. Polisi yang terjun mengamankan situasi akhirnya mengambil tindakan tegas. Karim tewas ditembak petugas saat bersembunyi di atap rumah. Setelah terjangan timah panas, pelaku pun terjatuh dari atap rumah. Petugas kemudian mengevakuasi jenazahnya. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang perempuan setengah bayah, dugaan ia adalah istri dari pelaku pembacokan. Kalau motif, memang sedang kami sedidiki, namun pada saat dari saksi-saksi yang kami cumpul kemahat tadi, katanya pada saat dia bilang kalau dia ada masalah dan tidak ada orang yang terdiri sama dia. Keadaan korban sendiri bagaimana sekarang? Keadaan korban sekarang luka berat ya, luka berat, empat orang luka berat yang dewasa, satu orang anak kecil luka berat. Kalau pelakunya sendiri, bagaimana? Pelakunya, akhirnya kami ambil tindakan tegas, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, kami mengambil tindakan tegas. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motif dibalik peristiwa sadis tersebut. Arul Galuh Aidi melaporkan.